Nah, gimana nih? Ada yang mau coba mencairkan suatu sana gak? Mau request lagu apa gitu? Saya kasih kesempatan nih, untuk satu lagu karena mungkin waktunya juga gak banyak gitu ya. Jadi, barangkali ada yang mau request tuh kita nyanyi bareng-bareng atau mungkin Lila yang nyanyi atau Asya yang nyanyi gitu kan. Atau Yupita sehari Azhar yang bisa nyanyikan. Kadang kalau perempuan-perempuan tuh memang suaranya tuh, Masya Allah, bagus-bagus gitu. Kalau laki-laki semua gitu kan. Mungkin para Rozi mah beda gitu ya. Para Rozi atau Ray. Beda. Atau kalau Argen, sama kita kayaknya Gen ya. Argen bagus, Kang. Argen suaranya bagus. Bagus kayak ini. Kayak bapak-bapak band biasanya. Argen vokalis IPS1, Kang. Oh ala, coba Gen. Maaf, Kang. Ada sedikit panggilan. Harus sedar-sedar dulu. Apa? Kenapa, Gen? Harus sedar ritual dulu sebelum nyanyi. Oh ada ritual apa tuh ritualnya? Tarik nafas, atau makan. Tarik tambang. Tarik tambang. Oke lah. Gimana nih? Kalau misalkan tidak ada, barangkali kan ada yang bilang, ah Kak, saya nyanyi. Itu membuat, membuat waktu saya belajar jadi sedikit. Oh iya, kita langsung belajar. Tapi kalau misalkan ada yang mau request, membuat kita jadi happy ya, ayo kita nyanyi gitu. Ayo kita buat nyari lagu. Gimana? Saya, saya ngikutin kalian deh. Kalau saya pribadi sih, ya, tergantung mood kalian. Mood kalian tuh, kalau biasa sore-sore tuh biasanya emang agak, agak, agak turun. Karena kan capek ya. Belajar tuh udah berapa materi tadi kan, udah lumayan capek ya. Nah, jadi kita refreshing lah. Kira-kira lagu apa tuh yang menurut teman-teman mau. Jangan pahru, jangan pahru. Enggak, kita nyanyi bareng-bareng. Kita nyanyi bareng-bareng. Tapi yang gak di mute cuma pahru doang. Lagu yang tadi aja, Lio. Yang Tegami. Lagu itu. Tegami sedih, jangan. Lagu apa? Lagu apa? Kalau bagus itu, lagu yang memiliki makna gitu. Jadi, sekalian kita bisa mengambil hikmah agak. Tegami berarti. Jangan. Lio, masuk lagu apa? Lagu yang enak juga, gak masalah. Saya share screen deh. Saya share screen. Saya tadi, saya juga udah siapkan nih YouTube tunggu share screen-nya. Agak, ada share komputernya. Suka denger lagu ini. Namanya lagu Barok. Oke. Maaf, Kang. Tadi ada segit bahasan. Tui, Kak. Insya Allah kami. Oh, Ed Kaustik. Mau itu sebiru hari ini. Itu sedih banget loh. Apalagi sekarang kayak terakhir-terakhiran gitu kan? Iya gak sih? Nasir. Iya, berpisah. Itu, itu tuh yang nyanyinya tuh orang Bandung dan saya pernah ketemu secara langsung. Dia, dia guru apa gitu, guru sekolah gitu ya kalau gak salah. SMA di daerah dekat-dekat 4. Mau gue nih? Apa nih? Mumpung ada waktu. Kita kasih waktu. Itu aja. Apa? Lila deh, Lila mau apa Lila? Udah wafatkan sama Kang Aden ya? Kang Aden ya, itu udah, saya kemarin masih ketemu loh. Iya kan Kang Aden udah tinggal ya? Ini ketemu sama siapa. Saya ketemunya tuh dulu itu. Saya ketemunya, dia nyanyi loh. Jadi dulu tuh ada nikahan temen saya. Itu tuh waktu 2000 berapa? Dia kapan meninggalnya tuh? Kang Aden? Baru-baru atau saya ketemu siapa? Dia masih nyanyi loh. Tiga tahun, dua tahun, dua tahun yang lalu. Iya ya, dua tahun lalu tuh berarti 2018 ya? Saya masuk kuliah tapi emang, saya masuk kuliah. 2018-2017 ya? Oh, Nalewar Jun. Tapi saya bener, saya masih, kalau misalkan aku udah ketemu tuh siapa ya? Tapi dia nyanyi loh, dia nyanyi di nikahan temen saya. Karena dia tuh adalah guru temen saya. Penyanyinya ya. Oh, udah meninggal ya? Ngal, terus saya coba cek lah. Oke, mau lagu apa? Ayo Ray apa Ray? Apa ya Ray? Lagu Ray? Sebiru hari ini aja. Ini lagu sedih nih sebenarnya. Sebiru hari ini. Sambil saya buka post. Enggak ya? Sebiru hari ini, birunya bagai langit terang beneran. kode-kode apa tuh? Ini ke FN atau ke Wokanya juga. bersama di sini. Seindah hari ini. Bukankah hati kita telah lama menyatu yang tali kisah bersahabatan ilahi. Pegang nerah tangan kita terakhir kalinya. Hapus air mata meski kita akan terpisah. Selamat jalan temen. Tetaplah berjuang. Semoga kita bertemu kembali. Kenapa? Kode-kode. Seindah hari ini. Coba Argen. Coba Argen. Coba nyanyi dong. Nyanyi Argen. Seoran nyanyi. Seindah hari ini. Seindah hati kita. Tindah nebak bermadan hitam. Taman surga. Seindah hati kita. Walau kita kan terpisah. Bukankah hati kita telah lama menyatu Dalam dari kisah bersahabatan ilahi Jika ngedatangan kita terakhir kalinya Hapus air mata meski kita akan terpisah Selamat jalan teman, tetaplah berjuang Semoga kita bertemu kembali Karena masa indah kita sehari ini Bukankah hati kita telah lama menyatu Dalam dari kisah bersahabatan ilahi Jika ngedatangan kita terakhir kalinya Hapus air mata meski kita akan terpisah Selamat jalan teman, tetaplah berjuang Mereka ada yang jatirkan-tetaplah berjuang Selamat jalan teman, tetaplah berjuang Vej, sehingga kita bertemu kembali Ke nama sayur dah kita Selamat jalan teman, tetaplah berjuang Sehingga kita bertemu kembali Oke, ditunggu ya teman-teman di live dashboard Ini ada berapa orang kita? Ada tujuh orang, dua orang lagi Ada yang mau kasih soundtrack lagi enggak? Apa? Kira-kira Tapi kayaknya udah waktunya jadi 209 Tadi menyiapkannya 205 Apa tuh? Kalian tampak beduk Yang slow aja apa yang slow? Yang slow aja tuh apa yang slow? Itu tuh tadi slow lah Lagunya Soundtrack teknik saya terdengar Apa soundtrack teknik saya? Soundtrack teknik itu tadi apa? Kok saya enggak dengar ya? Saya paling berdekat-dekatan Soundtrack teknik saya Lagunya tulus aja kan? Oh tulus Tulus apa? Lagunya tulus? Tulus Apa sih manusia kuat? Teman hidup atau monokrom? Oh sorry ya teknis Sepatu Anak-anak sepatu nih Kita adalah sepasang sepatu selalu bersama Tak bisa bersama Mati bagai tak berjiwa Bergerak karena Kaki manusia Itu ya apa? Kamu selalu sepatu kanan Kamu selalu sepatu kiri Aku senang bila diajak berlangsung kencang Tapi aku takut Kamu terlaku Tak masalah Bila terkenang Tapi aku takut Kamu kedinginan Kita sangat ingin bersama Tapi tak bisa Apa-apa Terasa lagi Bila kita berdua Terasa sedih Bila kita dirap Berbeda Direkap Tepatkan yang mana Tapi saat yang setupun Kita tak berdaya Di mana ada masalah Yuki Ada masalah Atau Bila diajak berlangsung kencang Tapi aku takut Kamu telah ketah Masalah Bila terkenang Tapi aku takut Kamu kedinginan Kita sangat ingin bersama Tapi tak bisa Bapak Kita sangat ingin bersama Tapi tak bisa Bila kita berdua Terasa sedih Bila kita dirap Berbeda Bila kamu Terdapat kain irwanan Tapi saling Setupun Kita tak berdaya Oh 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 Semoga Tetap tulus Tetap bisa Menginspirasi Lagu-lagu Indonesia Oke Kita mulai ya guys Bismillahirrahmanirrahim Aduh Saya lupa review ya Tapi gak apa-apa lah Nanti kita review Setelah ini deh Oke Semoga teman-teman masih ingat ya Tentang garis dan sudut Selamat mengerjakan Saya ada Pakai bahasa Inggris juga Selamat mengerjakan 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 Terima kasih. 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 B2. B2. Terima kasih. Terima kasih. B1. terima kasih. 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 Yesterday. Tima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. tiga. Misalkan ini alpha, ini beta, ini gamma gitu ya. Nah, kan kita tahu kalau misalkan ini A, B, C. Nah, alpha ini menghadap garis apa? Garis CD kan? Ya kan? Sampai sini ada yang gak ngerti gak? Ya, alpha itu menghadap garis CD. Nah, berarti hubungan antara perbandingan trigonometrinya adalah CD dibagi dengan sinus alpha gitu. Itu bakal sama dengan perbandingan yang hadapan ini, ini hadapannya apa? Kalau gamma? D, C kan? A, C, A, C, sorry. A, C, sinus gamma gitu. Bakal sama dengan, kalau beta, depannya adalah A, B ya. A, B dibagi dengan sinus beta. Insya Allah gak akan muncul sih soal-soal kayak gini. Tapi kalau muncul pun teman-teman paham ya antara aturan sinus. Ini disebutnya aturan sinus. Gampang kok ngapalinya juga gitu ya karena sudut di hadapannya juga. Nah, gitu ya. Itu yang. Nah, ini mungkin saya akan lanjutin. Mungkin ada yang mau nanyakan dulu gak tadi soal garis dan sudut atau aturan sinus? Aman? Aman? Oke. Aman, aman. Nah, lanjut. Nah, kita paling sering nih muncul soal-soal yang sering menyatakan garis sama sisi. Kalau sama sisi, sudutnya berapa? Jumlah sudutnya? 180. 180. Per tiap sudutnya berapa? 60. 60 gitu ya. Berarti 60. Kenapa 60? Berarti 180 dibagi dengan? 3. Nah, ini kalau yang kayak gini, kalau sama kaki, yang samanya mana? Kalau misalkan ini alpha, ini beta, ini gamma, berarti yang sudut samanya apa? Apa dengan apa? Sudut. Alpha sama beta. Alpha sama dengan beta. Nah, ini paling sering muncul nih. Kalau yang siku-siku 90, kalau segitiga sembarang, ya sembarang. Artinya kalau sudutnya ada 3. Jadi, teman-teman harus tahu juga, segitiga itu adalah salah satu bidang datar yang paling sederhana. Nah, karena terdiri dari 3 sudut saja. Itu paling sedikit. Karena kalau cuma 2 sudut, susah membuat 2 sudut tuh. Paling kan, ya nggak ada bentuk gitu ya. Kalau 2 sudut juga kayak nggak ada bentuk gitu ya. Jadi, segitiga itu paling sederhana. Makanya, apapun yang memiliki 3 sudut, ya itu ya apapun ya. Apapun yang memiliki 3 sudut, mau bentuknya kayak gimana pun ya. Apapun yang memiliki 3 sudut, jumlah sudutnya berapa? 180. Nah, gitu ya. 180. 3 sudut itu pasti jumlah sudutnya itu 180. Nah, kalau identik, ya kalau identik tuh contohnya yang kayak sisinya sama, itu tinggal dibagi 3. Nah, saya pengen ngasih contoh juga ya. Di sini saya nggak ngasih ya. Di sini saya akan lewat aja. Saya bakal kasih yang namanya ini. Tadi kan segitiga kita udah tahu. Kalau persegi, nah persegi itu kan identik juga ya. Jumlah sudutnya ada berapa? 360. 360. Nah, biasanya kita tuh kayak bagi 2 gitu. Jadi, ada 2 segitiga berarti 2 kali 180. Berapapun, kayak misalnya contohnya gini. Ada bentuk kayak gini. Jumlah sudutnya ini berapa? Ini kan ini alpha. Ini beta. Ini beta. Ini alpha. Ini misalkan gamma. Ada sudut lagi nggak? Nah, ini sudutnya ini. Ini sudut apa? Y. Jumlahnya berapa kalau dijumlahin? 360. Nah, 360. Jadi, apapun yang memiliki 4 sudut, mau kayak gimana pun bentuknya, yang memiliki 4 sudut itu jumlahnya 360. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita punya sudutnya ada 6. Ada 5 dulu deh. Ada 5. Ada 5. Nah. Nah. Ini kalau misalkan identik, artinya sama semua sisinya, berarti gimana cara melihatnya. Kita tinggal bagi aja ada berapa segitiga nih. Ada berapa segitiga? 1, 2, 3. Berarti 3 dikali 180. Kalau mau cari tiap sudutnya dibagi dengan berapa? Kalau pengen tiap sudutnya? Dibagi dengan berapa? 2. Hah? Kalau ini kan dibagi dengan berapa nih kalau yang ini? Segi 4. Segi 4. Dibagi 4 ya. Jadi, satu sudutnya itu 90. Kalau ini dibagi? 5. 5 gitu ya. Jadi, jawabannya 108. Nah, itu pasti kayak gini. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya. Gimana kalau misalkan yang segi 6, atau poligon, atau heksagon, atau pentagon, dan lain-lain. Nah, itu ada rumusnya, kawan-kawan. Jadi, rumusnya itu kalian bisa dapat dari sini. Yaitu kalau 4 kan, ini segi 4, 2 gitu ya. Ujungnya 2. Kalau ini segi 5, ujungnya 3. Jadi, hubungannya apa kalau tiap segi? Kalau ada segi N, berarti dikurangi dengan? 2. 2 dikali dengan 180. Itulah jumlah dari sudutnya. Kalau pengen mencari tiap sudutnya, tinggal dibagi dengan? Kalau ini 5, ini 5, berarti dibagi dengan N. Itu mencari tiap sudutnya. Tiap sudut. Untuk segi N gitu ya. Untuk segi N. Segi N. Artinya mau berapapun. Mau segi 8, segi 10, 100 pun bisa dapatlah. Asalkan syaratnya identik ya. Artinya sisinya sama semua. Baru berlaku. Kalau enggak sama, ya enggak akan berlaku. Oke. Ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau tidak ada, saya kasih waktu untuk teman-teman memahami. Kalau sudah, saya lanjut. Oke. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini saya akan lewatin aja karena enggak terlalu saya bahas. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang tadi. Nah, teman-teman mungkin ada yang kewalahan enggak di sini? Intinya tadi, ingat. Pegang dua hal. Apa aja tadi? Garis dan sudut gitu ya. Garis dan sudut. Garis-garis sudut ya. Garis-garis sudut. Yang ada apa aja? Masih ingat? Garis-garis sudut tuh? Sama jumlah dalam segitiga. Jumlah sudut dalam segitiga. Ya, itu aja kita pegang. Garis-garis sudut dalam segitiga. Nah, kalau garis-garis dan sudut, ada apa aja tadi? Masih ingat? Ada tiga. Yaitu 90 derajat penyiku. 180 derajat yang lurus. Sama yang refleksi 360 derajat. Untuk mencari X, kita pakai apa nih? Kira-kira. Lihat. Refleksi. Refleksi, benar. Kita bisa dapatkan nilai ini. Ini berapa nih nilainya, sudutnya? 90. 90. Kenapa bisa 90? Karena persegi ya. Two squares. Consist of two squares. Berarti juga 90 kan? Iya. Kalau equilateral triangle tuh artinya apa? Segitiga apa? Segitiga sama sisi. Sama sisi, ada ekualitas, ekwivalen. Biasanya kan ekwivalen tuh ya sama. Itu sama sisi. Kalau segitiga sama kaki, itu tuh disebutnya iso scale. Biasanya ya. Berarti kalau ini sama sisi, berarti sudutnya berapa nih? 60. 60. Artinya kalau kita pakai refleksi, atau apapun lah namanya, kalau teman-teman gak ngerti, gak masalah. Yang pokok tau ya, kalau lingkaran itu 360, berarti X derajat ditambah dengan 90, ditambah dengan 90, ditambah dengan 60, atau jumlah seluruh sudut yang memutari ini sama dengan 360. Maka X derajatnya berapa? Nah bisa dapat kan? Berapa tuh? 120. Gitu. Ada yang mau ditanyakan gak? Intinya tadi, pegang dua hal ini. Garis, garis sudut, jumlah sisi 3. Kak, saya misalkan gak mau dapat ada tambahan. Apa tambahannya? Misalkan yang tadi, segi 5 atau segi 4. Boleh, gitu. Monggo. Tapi, karena segi 3 itu adalah bidang datar paling sederhana, ya saya cuma masukkan dua hal ini aja. Ada yang mau ditanyakan gak? Pegang garis-garis sudut dan jumlah sudut dalam segi 3. Oke? Kalau sudah tidak ada, saya lanjut ya. Nah, sekarang yang ini juga. Tetap pegang dua hal tadi. Garis-garis sudut dan jumlah dalam segi 3. Nah, yang kalau ini gimana? X-nya. Mencarinya pakai apa juga? Pakai refleksi juga gak sih? Lihat. Mencari sudut ini. Sama mencari sudut ini. Misalkan saya sebut ini alpha, yang ini beta. Berarti, kalau misalkan mencari X, berarti gimana? Alpha ditambah dengan beta, ditambah dengan X, harus sama dengan? 360. Nah, intinya cuma gitu aja. Tapi permasalahannya kalau ini, gimana sih cari alphanya, gimana cari betanya? Nah, ini baru kita main, Kak. Ini kelihatan nih, segitiga sama apa nih kalau misalkan ada garis-garis gini? Sama kaki. Artinya di sini sudutnya berapa? Sama-sama yang alpha. Kalau ini alpha, ini juga alpha. Dan ini berapa nih? Lihat, pakai refleksi juga kan? Kalau 316, berarti ini berapa? 64. 64, karena harusnya 316 ditambah dengan X, misalkan, jangan X, A gitu ya. Maka harus jadinya 316 ditambah dengan A, harus 360. Maka A-nya itu sama dengan 64. Nah, kalau misalkan udah 64, dapat cari alphanya pakai apa? Pakai jumlah sudut dalam segitiga. Berarti gimana tuh? Jumlah sudut dalam segitiga, artinya 64. 64 ditambah dengan 2 alpha. Alphanya ada 2. Bakal sama dengan? 180. 180. Berarti 2 alphanya bakal sama dengan pindah ruas nih. 180 kurang 64. Jadinya berapa? 100. 116. 116. Berarti alphanya sama dengan? 58. 58. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Sampai sini dulu deh. Takutnya kecepatan atau teman-teman misalkan, wah hilang fokus pada saat di sini? Tanyain aja. Kalau udah tidak ada, saya lanjut ya. Berarti alphanya udah dapat ya, 58. Sekarang cari betanya. Gimana cari betanya? Kita gunakan juga 2 hal tadi. Garis sudut sama sudut di bawah sudut. Kalau ini beta, ini apa? Beta. Ini berapa nih di sini segini? 180. Segini tuh 180 kan? Berarti alphanya ditambah dengan, misalkan saya sebut aja ini C gitu ya. Ditambah dengan C bakal sama dengan 180. Alfanya berapa? 58. 58. Pindah ruas, berarti 180 dikurangi dengan alphanya 58. Berarti C-nya berapa di sini? 122. Iya, 120. 2. 2, ya. Kalau C-nya 122, berarti betanya berapa? 182. Jadi 122 ditambah dengan 2 beta, sama yang kayak di atas ya, sama dengan 180. Berarti 2 betanya sama dengan? 5. 59. 58. 58. 58. Betanya berarti? 29. 29. 29, ya. Berarti kalau udah dapat ini 20 seman, ya tinggal kita cari aja di bentuk sini. Betanya udah dapat, ya? Berarti berapa tuh? Alpha tambah X-nya, X dirajatnya berapa? 360. 360. 360. 9, 3. Dikurangi dengan? 5, bukan. 58. Dikurangi dengan 29. Berarti berapa? 20. 27. 58. 58. 17. 58. Berapa? Dan tambah 8 berapa? 27. Ada yang salah, kaya? 78. Bang, itu yang 316, bukan 44. Yang mana, yang mana, yang mana? Itu yang 64, bukannya 44 harusnya, Kang. Atau gimana? Kan 316, tambah A, 360. Coba. 360 kurang 316 berapa? Nah, ini kayaknya kita salah-salah ini. 64. Berapa? 44, bukan 64. Sorry, sorry, sorry. 44 ya seharusnya ya. Berarti yang tadi juga ada salah-salah nih. Kayaknya kalau salah satu, salah semua nih. Salahnya dari awal lagi. Nah, itu dari awal nih. Berarti 64. Kalau ini 64, eh 44. Berarti ini berapa nih? Banyak nih. Lumayan ya. Kita ganti semua aja deh. Nih. Berarti berapa nih? Kalau 44, berarti ini alfanya berapa? Kalau 44, 100. Berapa? 1, 3, 6. 1, 3, 6. Berarti berapa nih sini? Alfa-nya 68. 68 ya, 68. Kalau alfanya 68, berarti ini berapa? 180 kurang 68. Jadi, 102. 102 ya? Berapa? 112. 12. 12. Jadi, 112. Ini kurang 10. Berapa nih? Berapa? 112. 11. Ini jadinya 50. 70, 78. Eh, bukan ya. 68 ya? 68. 68. 68 kan? Iya. Berarti 34. 34. Berarti ini 34. Ini 68. Berapa tuh jawabannya tuh? 8 tambah. 7. 200. 50. 50. Eh, enak kan. 25. 8. Enak kan. 250. Nah, hati-hati ya. Wah, makasih banyak tadi Argen udah ngasih koreksi. Tapi, hati-hati ketika kalian salah, gak dapat soalnya. Kalian bener-bener harus cek lagi. Itu gak akan ngambil waktu lama kok. Insya Allah gak akan lebih dari semenit. Kalau kalian udah paham materinya, terus hitung-hitung. Asal jangan panik ya. Kalau panik tuh, wah, buyar semua tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan gak? Intinya tetap pegang dua hal. Yaitu garis sudut sama jumlah sudut dalam segitiga. Oke, kalau tidak ada, silahkan pahami dulu. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau tidak, saya lanjutkan. Oke, next ya. Nah, yang ini nih. Ada berbeda sedikit ya. Teman-teman, bebas. Mau pakai cara apa? Mau pakai cara, ya pokoknya pegang dua hal. Mau pakai yang jumlah sudut dalam segitiga. Atau mau pakai yang lain. Kalian pakai cara apa? Ini sama ya, karena dia itu adalah heksagon yang sisinya sama. Nah, ini sama. Artinya kalau ini sama, berarti segitiga sama apa nih? Kalau ini? Sama kaki. Sama kaki gitu ya. Artinya ini berapa nih? Kalau ini X derajat ini? X derajat juga. Kalian tahu gak sudut ini berapa? Itu tadi. 80 kurang 2. Dapat dari mana? Dia untuk mencari satu sudut, setiap sudutnya tuh, ada rumusnya N dikurang dengan 2. Dikali dengan, eh dikali dengan 180, dibagi dengan N. Itulah jumlah sudut tiap, tiap sudut ya, tiap sudut segi ke N. Sudut segi N gitu. Nah, berarti berapa nih? N-nya berapa sisi? Berapa sisi? Berapa sisi 20 ya? Berapa sisi 20 ya? Coba kita cek dulu aja. 6 kurang 2, 4. 4 per 6. Kali 180. Oke ya. Berarti berapa? Ini 3. 720 bagi 6. 720. Berapa? Ini. Itu kan 2 per 3. Ini berapa sisi 20 ya? 120. Nah, berarti ini tuh adalah 120. Berarti kalau jumlah sudut dalam segitiga gimana? Ditambah 2x. 2x derajat ditambah dengan 120 sama dengan 180. Berarti 2x derajatnya sama dengan 60. Berarti x derajatnya sama dengan? 30. Saya nggak mau pakai yang jumlah sudut-segitiga. Saya mau pengen yang pakai 90 derajat. Bisa tarik garis dulu aja. Nah, kan bentuk sudut kan? Bentuk sudut kan? Nah, kan. Terus untuk mencari sudut ini kita cari lagi. Tapi ini agak rubat. Nah, ini pasti segitiga sama sisi. Kenapa? Karena dia bentuknya benar-benar sama. Dari sini ke sini kan? Karena bentuknya sama ya. Sisinya semua sama. Berarti ini sudutnya berapa segini? 90. 60 kan? 60. Sisi sama sisi. Eh, ya kan? 60. Berarti kalau kita buat itu adalah siku-siku, berarti 60 tambah x sama dengan? 90. Berarti x-nya sama aja gitu ya. Jadi bebas kalian mau pakai cara apa aja. 90 kurang 60 ya 30 juga. Sama aja sih. Jadi mau pakai cara apapun, teman-teman bisa. Asalkan pegang dua hal tadi. Yaitu garis-garis dan sudut. Sama jumlah sudut dalam segitiga. Gak kan lari-lari dari situ belum pernah nyari soal sudut yang lain selain itu gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu gak? Nah, ada juga biasanya soal yang begini. Berapakah sudut dalam bintang yang identik? Nah, berapa? Ada yang tahu gak ini sudutnya berapa? 12, 3, 4, 5. Sudutnya berapa? Carinya gimana? Ada yang tahu gak? 12, 3, 4, 5, 6, 7. Hati-hati, dia identiknya beda loh. Bukan segi 5 ya sudutnya. Ini bintang tuh udah beda. Beda sendiri. Ini ada berapa segitiga? 1, 2, 3, 4, 5. Bagi lagi gitu kan. 6, 7, 8. Kalau saya, itu ada caranya. Biasanya pakai gini. Pakai bantuan sudut segi 5. Jadi gini, set, 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 nah gitu. Jadi kan segi 5 ya. Yang identik nih. Berarti kalau misalkan segi 5 identik, berarti ini sama ini. Berapa ya? Coba kita lihat. Itu sudutnya 150, bukan? Berapa? 150, bukan. Sudutnya apa? Sudut ini? Bukan sih. Bukan. Oke. Coba kita cek. Kalau ini kan sama sisi ya. Sama sisi. Berarti yang ini sama dengan yang ini. Kalau ini sama dengan yang ini, kita perlu cek dulu sih. Yang ini tuh berapa nih segini? Ada yang tau gak? Ini sama sisi nih. Ini sama sisi. Kalau misalkan segini itu berapa? Kalau misalkan, kebayang ya sudutnya ini segini nih. Nah, segini. Ada yang tau gak? 90. Dapatnya dari mana? Ini segi 5 ya. Kalau segi 5, mencari tiap sudutnya berarti berapa? N dikurang dengan 2, dikali 180. Gimana Yupita? Ada pertanyaan? Atau kepijit? Dibagi dengan N. Berarti ini segi 5. Berarti 5 kurang 2 berapa? 7? 3. Eh, 3. 3 dibagi dengan 5, dikali 180. Berarti berapa tuh? 540 dibagi 5, 108. 108 ya. Oke, oke. Berarti ini 100. 108. Berarti ini 108. Berarti ini berapa nih segi ini? Jumlah sudah dalam segi ini. Ini pernah muncul loh di TPS dulu tuh. 108. Berarti berapa? 108. 108 ditambah, misalkan saya sebut aja X. Ditambah dengan 2X. Sama dengan 180. Berarti 2X sama dengan berapa? 72. 2. Berarti X-nya? 36. 36 ya. Nah, berarti itu X-nya 36. Nah, sekarang kalau ini 36 ya. Ini 36 nih. Ini kan sama sisi juga ya. Seharusnya ini sama sisi karena identik. Berarti juga sama sisi 36. Ini 36. Berarti ini tuh berapa nih? Sudut yang ini nih yang kita cari. 108. Segini itu kan 108 ya. Berarti 108 bakal sama dengan, misalkan ini saya sebut A deh. Ini saya sebut A. Kebayang ya. Berarti A ditambah dengan 36. Ditambah dengan, ini kan 36 ya. Setiap isinya sama ya. 36 sama 36. Berarti tambah 36. Sama dengan 108. Berarti A-nya berapa? 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 16 juga ya. Nah, udah deh. Pasti kalau misalkan sudut dalam segitiga yang, ini bintang ya. Dalam bintang, itu pasti sudutnya itu adalah 36 gitu. Pastinya 36 gitu. Kalian kalau misalkan nggak mau cari, ya pasti 36 udah dapat aja 36. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini saya mau kasih sampaikan aja ini. Karena ini biasa sering muncul dari sini juga. Takutnya muncul, ya kita bisa paham lah. 12 sudut dalam segitiga, apa, dalam bintang itu adalah 36 ujung-ujungnya. Ya, capatnya dari sini. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Oke, nah yang ini gimana nih teman-teman? Ini lumayan agak, agak aneh nih bentuknya ya gambarnya. Yang dicari yang X. Nah, kita cari sekiranya pakai apa nih kalau garis sudut mencari X? Refleksi. Refleksi. Kembali lagi kita mencari refleksi. Berarti ini saya sebut aja alfa, yang ini saya sebut beta gitu ya. Berarti harusnya aslinya itu adalah alfa ditambah dengan beta, ditambah dengan X derajat itu sama dengan? 3. Nah, tinggal kita cari alfanya berapa, betanya berapa. Nah, ada ini nih, ini berarti segitiga apa nih? Sama kaki. Sama kaki ya, ini juga sama kaki artinya. Kalau misalkan ini A, ini juga A. Kalau misalkan ini B gitu ya. Oke, ini juga B gitu. Berarti kalau udah kayak gini gimana nih cara dapatnya? 32 dapatnya di sini nih. Kalau kita perpanjang aja supaya kita tahu dia tuh kemana sih arah garisnya gitu ya. Nah, ini juga diperpanjang aja ya. Berarti kalau ada 32, tahu gak ini berapa jawabannya? 32. 32 juga gitu kan. Karena lihat, garisnya sama, miring, horizontal. Artinya ini juga horizontal, ini garis miring. Yang sama ya, saya sebut garis G. Berarti ini garis G juga, ini horizontal. Artinya ini juga terbentuk menjadi sudut sehadap. Yaitu 32 juga. Berarti kalau ada 32, berarti A itu berapa? 32. A-nya juga 32, karena dia adalah sudut yang berseberangan. Berarti mencari alpha gimana caranya? Alpha ditambah dengan 2A, bakal sama dengan 180. Karena jumlah sudut dalam segitiga. A-nya berapa? 32 kan? Berarti alpha ditambah dengan 32 dikali 2 ya. 2 dikali 32, sama dengan 180. Berarti alphanya berapa? Ini 64. 180 kurang 64. Berapa tuh? 100. 100. 16. 16. Nah gitu, itu alphanya. Kalau betanya gimana? Sama juga sebenarnya bentuknya ya. Jadi kalau kalian lihat aja, kalau misalkan bingung gitu ya. Saya nggak mau bingung. Lihat, ada alpha, ada alpha deketan. Ah, itu pasti jawabannya. Kalau kayak kelihatan bentuk miring ya, kelihatan kayak berseberangan itu jawabannya. Itu kayak sudut berseberangan di dalam. Kalau ini berarti B-nya berapa? Berapa? 22. 22, karena disini juga adalah sudut yang 22 juga kan? Karena sama ya, 22. Berarti karena dia berseberangan, berarti B-nya 22. Berarti untuk mencari si beta-nya berarti berapa? B-nya 2 B, sama dengan 180. Berarti B-nya 2 dikali 22, sama dengan 180. Berarti betanya berapa? 136. Eh, 136. 80 dikurangi 44 ya, 136. Oke, mantap. Nah, kalau alfa, betanya sudah didapat, ya kita pasti dapat nilai dari alfa, betanya. Nah, ini mantap nih. Ada baru lagi nih. Coba cek. Kalau misalkan nanti kan berarti alfa. Kita coba cek yang normal dulu ya. Berarti 116. 11 ditambah beta, 136. Tambah X derajat, sama dengan 360. Berarti X derajatnya berapa? 360 dikurangi. 360 dikurangi. 252. Berapa? 200? 52. 252 itu ini ya, 252. Berarti berapa tuh jawabannya? 108. 108. Nah, mantap. Nah, ini ada dari Ray katanya. Ini ya jadi jawabannya yang... Kalau katara itu berarti langsung aja alfa tambah beta dikali 2. Karena itu konsepnya mirip sudut pusat dan sudut keliling. Mana yang jadi sudut pusat-sudut kelilingnya tuh? Sudut pusatnya yang X. Sudut pusatnya yang mana? Yang X. Yang mana? Tapi mana lingkarannya? Mana lingkarannya? Tapi bisa tuh. Saya agak bayang lingkarannya. Kalau misalkan ini sudut pusat. Misalkan pusat. Saya juga gak tau ini pusat atau enggak. Tapi jawabannya pasti sama juga sih. Dua kali alfa tambah beta ya. Tapi sama enggak? Coba. Mungkin mau membantu. Yang ini lingkaran nih. Ini lingkaran. Ini lingkaran. Terus. Dikali 2. Alfa tambah beta kali 2. Kalian kebayang gak lingkarannya dimana? Lingkarannya tuh... Ngelilingin si... Si bentuk yang segi empatnya itu. Yang ini? Gitu ya? Iya gitu. Oh iya bener. Berarti kalau ini sudutnya gitu ya. Berarti si ininya ya. Oh iya bisa. Oke. Oke bisa jadi. Berarti alfa dikali 2. Beta dikali 2 ditambah. Itu bakal sama dengan... Kalau dikurangi 360. Bakal sama dengan X. Kebayang gak? Kalau saya buat lingkarannya. Kayaknya kalian akan kebayang sih. Sudutnya disini. Ini nanti bentuknya kayak gini lingkarannya. Nah. Gini set. 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 Nah ini X itu adalah. Kalau misalnya ini A. Ini B gitu ya. Berarti si X ini tuh adalah sudut pusat dari... Si AB kan. Berarti si AB ini kan. Berarti kalau ini alfa. Berarti kalau misalkan kita lihat disini. Berarti misalkan ini C. Ini D. Berarti si DC itu adalah... Si alfa gitu ya. Eh 2 kali alfa kan. Karena kan dia sudut keliling kan. Kalau misalkan kita lihat disini. Berarti si DC ini. Si C ke D sini. C ini apa ya. O deh. CO itu. Adalah. Misalkan ini beta. Berarti 2 kali beta. Berarti kalau misalkan di jumlah. Ini jumlah kan. Di jumlah. Tapi sini. Tapi gak bisa juga sih. Di jumlah. Ini masih ada sisa di sini nih. Masih ada sisa di jumlah. Jadi kalau dikurangi sama ini. Kita harus. Saya pikir dari sini ke sini nih. Nah mungkin. Mungkin ini jadi PR lah. Tapi intinya. Oke lah. Kayaknya gini deh Kang. Oh. Oh iya. Saya salah nangkap ya. Oke deh. Mungkin kayaknya ini bagus. Jadi bagus banget nih. Gimana-gimana? Suara Nurul terdengar gak? Dengar-dengar Nurul. Kayak Nurul barisan nyoba gini. Tapi gak tau bener atau enggak. Kan A nya itu 32. Terus si. Si Alphanya itu 32. Si Betanya 22. Itu ditambah. Terus. Dikali 2. Hasilnya itu sama 108. Itu tuh berarti. Pakai rumus tadi ya. Apa tadi? Yang dari Renaldi. Alfa tambah beta. Terus digaimanain? Dikurang. 360 kurang ini. 360 kurang ini. Ya gitu. Atau 2 Alfa tambah beta aja? Langsung ditambah. Langsung ya? Langsung ditambah. Mantap nih. Ini rumus bagus nih. Wih. Hebat deh ya. Berarti 2. Dikali dengan Alfa nya 32. Betanya 22. Berarti kalau misalnya ini 2. Dikali 54. Berarti 108. 108. Mantap. Tapi saya nanti coba bayangkan ya. Kalau misalkan kita bayangkan. Oke oke. Sip. Yang pokoknya teman-teman ngerti lah ya. Kalau misalkan udah ngerti nanti saya yang ngerti sendiri dan sama-sama Ray. Yang pokoknya ini normalnya. Ini cara jeniusnya gitu ya. Artinya teman-teman benar-benar bisa memanipulasi. Sip. Oke. Thank you Ray. Itu insight banget buat saya. Dan kayaknya saya perlu pahami juga deh. Hebat banget ya. Oke. Saya salut sama kalian semua. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Sebelum kita lanjut. Mungkin ini bisa nanti jadi pakai teman-teman kalau ketemu soal yang biasa. Kalau udah kebayang bentuk lingkarannya itu lebih enak. Oke. Lanjut ya. Nah yang ini berapa nih teman-teman? Mungkin Ray bisa gambarin aja Ray nanti gak. Tapi nanti dia kata VN juga gak apa-apa. Habis setelah ini aja. Kalau ini gimana nih? Berapa? Seratus. Ini perbandingan ya. Kalau Y banding Z. Artinya itu 4 dibanding dengan 5. Berarti belum ada nilai aslinya. Ada perkaliannya. Ada artinya ada unsur. Kalau misalkan kita kali X berarti 4X banding 5X. Artinya si Y nya itu 4X. Si Z nya itu 5X. Kalau kita bandingkan kan 4 banding 5 kan? Karena ada unsur perkaliannya. Ini X nya itu bebas. Mau X, mau P, mau apapun. Kok-kok betulnya ini. Nah kita harus cari si X nya dulu. Dapatnya dari mana? 180 per sembilan. Oke mantap. Berarti karena Y ini bakal sama dengan ini kan? Iya gak sih? Ini dia sehadap kan? Berarti Y tambah Z. Y tambah Z itu sama dengan 180. Berarti kalau ini 9. Y tambah Z kan 4X tambah 5X ya. Berarti kalau ditambahkan jadinya 9X kan? Berarti 9X sama dengan 180. Berarti X nya sama dengan 180 per sembilan. Atau 180 itu 20. Berarti kalau X nya berapa? 100. 100. Dapatnya karena Z itu kalau kita bandingkan jauh ke sini sama kan? Iya sehadap. Sedangkan dia adalah berseberangan. Berarti Z bakal sama dengan X. Sedangkan Z itu adalah 5 kali X. Berarti X nya 20. Berarti 5 kali 20 sama dengan 100. Nah mudah ya? Ada yang mau ditanyakan lagi gak? Cukup? Aman? Atau ada yang kesulitan melihat berseberangan sama sehadap? Kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah ini gimana nih kalau teman-teman? Tadi kita ini ada ya? Kalau ada yang masih bingung gak sih dengan pernyataan-pernyataan ini? Atau udah itunya? Teman-teman lihat dulu pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini kan berapa sih nilai Y nya? Kalau supaya dapat nilai Y gimana caranya? Pertama kita cek dulu pernyataan 1. Kita abaikan pernyataan 2 ya. Pernyataan 1 itu U tambah W itu sama dengan 100. Berarti kalau misalkan kita lihat U tambah W, kalau U ditambah W ditambah V ditambah ini sama dengan berapa? U tambah V tambah W sama dengan 180. Artinya kalau U tambah W nya aja 100 gitu ya. Untuk yang pernyataan 1 kan berarti 100 ditambah V bakal sama dengan 180. Berarti V nya itu sama dengan 80. Nah V dengan Y nya gimana? 100. V dengan Y nya sama gitu ya. Artinya dia kan berseberangan. Berarti bisa dapat dong nilai Y nya itu 80. Berarti oh ternyata 1 aja cukup. 1 aja cukup gitu ya. 1 aja cukup. Nah sekarang kita coba yang kedua. Yang kedua. Kalau yang kedua itu V tambah W. Berarti V tambah W itu sama dengan 150. Berarti kalau ditambah dengan U. Coba. 2 cukupnya dapat dari mana? Kalau saya sih kebayangannya lihatnya. V tambah W nya itu tuh 150 ya. Ini 150. Ini 150. Kalau tambah U. Tambah U nya kan kita gak tau nih. Kita gak bisa dapat nilai U nya berapa. Atau. U nya 30. U nya 30. Oh iya U nya 30 oke. U nya 30 oke lah. U nya 30. Berarti U nya 30. Misalkan U nya 30. Ini 150 ya. X nya juga 30. Dapat nilai Y nya dari mana? Dapat nilai Y nya. Gak dapat. Gak bisa. Gak bisa kan. Artinya kita butuh Z nih. Kalau mau dapat. Karena kalau misalkan ada. Ada. V dengan. Kan Z tambah Y itu berapa? 100. 100. Tapi kita gak tau nih. Y nya berapa. Z nya berapa gitu ya. Z nya bahkan kita gak tau. Kalau Z nya tau aja bisa dapat nilai Y nya gitu. Nah. Jadi Y nya kita gak bisa dapat. Karena. Gak ada nilai Z nya. Ini nilai Z nya yang ditanyakan. Ini gak ada nilai Z nya. Makanya. Z nya 2 itu tidak cukup gitu. Oke. Sip. Jadi emang yang dicari nya Y nya ya. Berarti kalau 1 cukup. 2 tidak cukup. Berarti yang A ya. Mungkin teman-teman udah hafal sih. 1 cukup. 2 tidak cukup. Kalau yang 2 ini. Kebalikannya. 2 cukup. 1 tidak cukup. Dan seterusnya. Ada yang ditanyakan gak? Kayaknya soalnya udah selesai ya. Atau ada lagi sih? Saya lupa. Udah ya? Udah semua ya? Oh iya. Kucik suka ngaceng ya? Nah. Ini gak ada ya? Kayaknya udah semua sih. Ini udah semua. Ini ada yang baru. Sebenarnya saya ada beberapa soal. Banyak banget ya. Teman-teman bisa latihan. Soalnya juga saya dapat di internet. Dan mungkin Ray. Saya udah kasih ke Ray tuh. Apa namanya? Link ya. Nanti Ray coba bagi ke grup aja ya. Link tentang gambar ini. Nah ini ada contohnya yang kayak gini. Ini bagus banget nih. Soal yang ini nih. Yang jadi menurut saya gila banget nih. Ini soal paling susah menurut saya yang ini. Kalau kalian mau nyoba ya silahkan. Tapi kalau saya sih jangan dulu. Takutnya teman-teman pusing. Yang ini dulu aja deh. If X sama dengan 60 derajat. Then find the measure of angle Y in the figure below. Di mana tuh? X-nya 60. X-nya 60. Oke. X-nya 60. Yang dicari apa? Y ya. Yang YouTube. Yang dari YouTube. Ini dari YouTube. Bagus. Nanti teman-teman juga bisa cek kalau mau belajar mandiri ya. Kalau misalkan kita boleh nanya juga ke saya atau ke tutor yang lain. Atau mungkin bisa belajar mandiri lewat YouTube itu. Judul channel itu adalah Matematikawan. Dia ngebahas soal-soal TPS kuantitatif tuh. Termasuk ini. Ini bagus banget. Mereka benar-benar membuat apa ya. Membuat pola berpikir kita jadi jauh lebih beda lah. Dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan kita udah bahas semua soal-soal. Karena mungkin waktunya ini tidak cukup ya. Ini karena waktunya cuma 1 jam setengah. Jadi palingan kalau teman-teman ada yang mau ditanya. Sekarang boleh. Tapi kalau misalkan enggak ada. Mungkin di lain sesi juga pola. Tapi kalau ini saya lihat. Ini 60. Untuk mencari Y-nya gimana? Kira-kira. Lihat ini kan sama kaki ya. Ini sama kaki. Berarti sudut ini. Bakal dengan sudut dari sini gitu ya. Dia dapat. Kalau misalkan saya misalkan. Ini. Ini enggak bisa kita anggap begini ya. Kita enggak bisa. Enggak bisa ini adalah satu hal yang beda ya. Tidak saling bertambah. Tapi kalau misalkan gini. Kalau misalkan ini X itu 60. Misalkan saya misalkan deh. Ini apa? Misalkan saya misalkan ini apa? B deh ya. B. Berarti ini berapa? B. Ini berapa nih? Misalkan saya sebut aja C. Berarti C itu berapa? 180 kurang 2. C itu sama dengan 180 dikurangi dengan 2B. Nah kalau misalkan saya contoh ini adalah D. Ini adalah D gitu ya. Maka D-nya berapa? 180 kurang 2D. 180 dikurangi dengan yang ini nih. D-nya. Lihat kan dia segini tuh. C tambah D. Ya kan? Kebayang enggak? Kebayang enggak teman-teman? C tambah D yang ini nih. Ini kan C ya. Ini tadi kita udah dapat ya C ya. C itu 180 kurang 2B. Berarti kalau kita pengen cari D. Berarti gimana? D ditambah dengan C gitu ya. Sama dengan? D ditambah dengan C. Sama dengan 180. Berarti D-nya berapa? Kalau C-nya 180 kurang 2B. Berarti berapa? D-nya. D-nya min 4. 180 kurang C ya. C-nya itu adalah 180. Kurang 2B. Berarti 180 dikurangi dengan 180 kurang 2B. Berarti 180 habis. Min kali min jadinya? D-nya? Plus. 2B. 2B gitu kan. Kalau B-nya 2B. Berarti ini berapa nih? Contohnya ini berapa? Misalkan saya sebut E deh. Banyak banget ya. Ini E gitu ya. Berarti E-nya berapa? 180. 180 dikurangi dengan? Kurangi sama. 4B. Berapa? 4B. 4B gitu ya. Karena 2 kali D gitu ya. Nah berarti E-nya itu 180 kurang 4B. Nah kalau misalkan ini X ditambah dengan B ditambah dengan E berapa tuh? 180. 60 ditambah dengan B ditambah dengan E-nya itu adalah 180 kurang 4B. Itu sama dengan 180. Kalau yang kita coret-coret berarti min 4B-nya pindah ruas ke kanan jadinya 4B. B-nya pindah ruas ke kanan juga jadi min B ini 60. Nah dapat dong nilai B-nya berapa? 3B sama dengan 60. Berarti B-nya? 20. 20. Nah lumayan berat ya teman-teman ya pemikirannya ya. Jadi kita nggak tahu ini dapat apa. Tapi kalau dimisalkan bisa gitu. Nah berarti B-nya 20. Nggak bisa ada tambahan biling nih. Oke berarti B-nya 20. Berarti kalau misalkan kita pengen cari nilai D. Gimana? D-nya itu 2 kali B. Berarti D-nya berapa? E. Kenapa kita pengen cari D? Karena Y itu dapatnya dari D tambah Y sama dengan 180. D-nya berapa? 2B. 2 kali 20. Berarti 40 ditambah dengan Y sama dengan 180. Berarti Y-nya sama dengan? 140. 140. Nah gitu. Gimana polanya? Jadi ini tuh sebenarnya teman-teman diajarkan tentang. Oh ternyata walaupun cuma sedikit angkanya. Saya juga mikir dulu loh. Ini mikir banget loh. Ini mikir banget saya ngerjainnya dan. Oh Alhamdulillah saya kayak nyoba-nyoba gitu. Kalau misalnya ini B-nya berapa. Oh ternyata ada hubungannya antara B dengan E-nya. Dalam satu variable. Itu juga saya baru dapat logikanya. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat ada soal. Semoga ini jadi tambahan logika buat teman-teman ya. Nah mungkin akan banyak. Ini juga udah ada penjelasannya di Youtube. Jadi saya sarankan nanti tolong Raya. Nanti bagi. Kalau misalkan ada yang gak mengerti lagi. Nanti saya bisa koreksi gitu. Kalau di Youtube kan gak bisa dikoreksi ya. Gitu ya. Eh. Nah. Oke. Sebelum kita post test ada yang mau ditanyakan lagi gak? Kalau tidak ada. Kita mulai aja ya prosesnya. Insya Allah aman-aman aja teman-teman. Gak terlalu susah. Sama lah bentuknya. Apa nih? Terus 80 kurang 2D. Nah ya itu. Itulah sih. Mantap. Bagus. Teman-teman kalau misalkan grupnya teman-teman tuh aktifin aja ya. Maksudnya kita belajar bareng. Kalau misalkan ada yang gak ngerti. Misalkan. Misalkan Pak Ruh. Misalkan. Oh saya gak ngerti nomor ini nih. Ketika dikasih soal ke kelas. Oh ternyata. Misalkan Nurul Melani tau. Nah ini gimana. Oh ternyata. Pas ada yang. Ada cara lain. Nah ini kan enak ya. Semakin berkembang. Jadi teman-teman tuh bisa. Pertama dapat insight baru. Jadi intinya tuh belajar tuh bukan caranya ya. Tapi pola pikirnya. Jadi teman-teman belajar di pola pikirnya. Semoganya nanti. Dengan tadi tambahan yang tadi. Teman-teman bisa tau. Oh ternyata ada loh soal yang. Tanpa data bisa dapat. Biasanya kan. Eh saya kurang data nih. Oke. Siapa lain yang belum masuk? Yepita ya. Yepita. Eh gak ada. Itu nya datanya. Sorry. Tinggal pendoanya aja. Ya enak. Saya udah. Terus kita lain. Terus kita lain. Jangan ya. Jangan lupa. Kita dapat. Yang paling. Ada pas suksesan yang kita lain. Bisa jadi ada. Jadi saya sarankan. Saya tadi dapat beberapa. Itu ya. Teman-teman boleh. Kayak. Contohnya tadi. Ketika teman-teman. Waktunya masyarakat. Alhamdulillah. Masih banyak ya. Untuk. Belum artian. Masih banyak tuh. Sehari tuh kan 24 jam. Latihan aja terus. Latihan. 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 Nanti kalau misalkan ada yang gak ngerti. Atau udah dicakar. Nanti bisa dikoreksi. Misalkan sama tutor-tutor yang bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Atau kuantitatif. Oke. Udah 8 orang yang masuk. Kita mulai aja ya. Sip. Sekalian saya tutup juga. Buat sesi ini. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang udah aktif. Dan saya senang banget. Ngajar di IPS1. Karena salah satunya itu ya. Teman-teman. Hampir. Semuanya itu. Walaupun. Tadi bilang katanya. Wah Kak. Saya belum. Udah lama. Gak dapat lagi gas dan suhu. Tapi teman-teman. Masih bisa mengikuti. Dan cukup aktif. Dan artinya teman-teman. Saya rasa punya keyakinan dan juga semangat yang masih tinggi. Jadi itu tetap jaga itu sangat bagus ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman. Di akhir-akhir down. Atau mungkin bahkan sampai kayak ngerasa nyerah. Jangan. Tetap yakin aja. Karena selalu ada jalan ketika teman-teman yakin. Dan pastinya berdoa dan berusaha. Oke. Terima kasih banyak. Saya tutup. Sekalian kita mulai live quiz. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ya. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. dengan jenis sampai 5